Pemirsa situasi kota Jayapura berangsur kondusif pasca kedatangan jenazah Gubernur Papua Lukas NMB di Jayapura pada Jumat pagi. Pasca aksi anarkis oleh masa yang membawa jenazah mantan Gubernur Papua Lukas NMB dari lapangan setakin menuju ke kediamannya di koya tengah kota Jayapura sudah berangsur kondusif. Dari pantauan di lapangan terlihat warga sudah mulai beraktifitas. Kendaraan mobil maupun motor sudah lalu lalang di sekitar Abepura dan Weina yang kemarin menjadi akses lewatnya masa yang membawa jenazah Gubernur Papua. Dalam kejadian itu tiga bangunan ruko dan 25 rumah mengalami kerusakan serta pembakaran. Dan ada 14 korban luka-luka akibat terkena lemparan serta satu mobil dibakar dan lima dirusak. Dari Jayapura, Papua, Hendi Indrajaya, TV One mengabarkan. Lantas sebagaimana suasana terkini di Abepura sudah ada rekan kami Hendi Indrajaya kemudian juga ada rekan kami Syamsul Ma'arif. Kita ke Hendi Indrajaya terlebih dahulu bagaimana kondisinya saat ini suasana di sana? Terima kasih. karena memang sempat terjadi beberapa insiden pelemparan batu ke rupa-rupa yang berada di kisah ruas jalan dan juga akibatnya saya ingin lupa kuah dari 2014 juga terkena dampak dari pelemparan batu oleh mata yang anaknya dan langsung dibawa dan dilarikan ke rumah pokok untuk mendapatkan perawatan dan dari pantauan kami di lapangan situasi di sekitar kawasan bandara Sintani seperti saya berada sekarang sudah mulai berangsur kerupik ketokohan juga sudah mulai beraktifitas terlihat juga kendaraan mobil maupun motor sudah berlalu-lalu di sekitar kawasan bandara Sintani dan juga tempat saya berada juga masih ada keselesaian aparat gabungan Sintani maupun Tori yang masih berjaga untuk mengantikipasi hal-hal yang memang tidak diinginkan dan direncanakan pada siang ini akan dilakukan keluarga akan melakukan pemakaman terhadap mantan Jumur Bukulu KTNB di halaman rumahnya di Koyah Tengah di sekitar kawasan Hendi bagaimana bagaimana dengan kerusakan ruko-ruko di sana bisa Anda gambarkan kerusakannya seperti apa? ya baik memang tempat terjadi pengerusakan dan penemparan terhadap ruko yang berada di sekitar ruas jalan di wilayah Sintani maupun di WNA yang menjadi pembakaran dan dari informasi yang kami terima ada kurang lebih sekitar 3 bangunan dan juga 25 perumahan tidak hanya itu akibatnya juga berimbas terhadap pembakaran 1 mobil dan 5 kejaran lainnya baik baik terima kasih Hendi selanjutnya kami menuju Syamsul Ma'arif apakah sudah diketahui sebetulnya apa yang melatar belakangi aktivitas yang dilakukan kerusuhan yang dilakukan oleh para warga ini silakan Syamsul Ma'arif ya prima vena dan pemirsa hingga saat ini aparat kepolisian masih terus melakukan penyelidikan terkait dengan kerusakan-kerusakan yang ditimbulkan oleh aksi rusuh masa pengantar jenazah almarhum Gubernur Papua Lukas NMB pada hari Kamis siang petang hingga malam kemarin dan salah satunya adalah aksi rusuh masa yang dilakukan di daerah Wena dimana di tempat kami membakar saat ini ini adalah di retan Ruko ada 25 petak Ruko di tempat ini yang rusak setelah terbakar oleh aksi masa yang sempat melintas di tempat ini informasi yang kami himpun dari warga sekitar menyebutkan bahwa ketika petugas mulai menghalau masa untuk memacah konsentrasi masa masa ini melakukan perlawanan sehingga terjadi aksi saling serang bahkan petugas sempat melakukan tindakan pernyatan untuk meredah maksimasa namun tidak meredah maksimasa malah justru maksimasa ini menjurus ke anarkis sehingga melakukan pembakaran terhadap Ruko-Ruko yang ada di tempat ini informasi yang kami peroleh bahwa pertama Ruko yang dibakar adalah bagian di depan dengan cara melemparkan bensin yang sudah disiapkan sebelumnya lalu kemudian meletuskan petasan inilah api inilah yang kemudian meremes menuju ke deretan Ruko-Ruko yang ada di tempat ini tentunya sekarang tadi juga ada INAV sudah melakukan upaya pengumpulan bukti-bukti terkait dengan kebakaran yang terjadi akibat aksi rusumasa ini dan saat ini juga disini sudah ada petugas PLN yang berupaya untuk memperbaiki jaringan listrik karena memang pasca pembakaran dilakukan kelompok-kelompok ini akses listrik di tempat ini terputus seperti itu dan disini juga sudah ada Kapolsek Eheram yang sudah melakukan penjagaan dan kita akan menanyakan seperti apa kondisi keamanan di tempat ini dan berapa personil yang ditempatkan untuk menjaga menjaga daerah Wena ini selamat siang Pak Kapolsek maaf mengganggu aktivitasnya siap Pak Kapolsek ini saya lihat banyak anggota yang ada disini untuk menjaga lokasi yang menjadi objek kebakaran sebenarnya berapa personil sih yang ditempatkan di tempat ini kami semua jumlah personil yang hadir pada saat ini 30 personil jadi 20 dari Brimob 10 dari Polsek maupun dari Lantas terus yang dijaga ini apa saja Pak hanya di sekitar lokasi kebakaran atau ada tempat-tempat lain lagi tempat-tempat lain juga kita menjaga keamanan antisipasi adanya mungkin orang melakukan penjarahan dan lain-lain ya dan juga masa yang kembali dari selesai pemakaman Almarhum Lukas NMB jadi kami menjaga keamanan perintah Bapak Kapolres kami menjaga wilayah ini jadi tidak ada yang masyarakat yang terganggu kami tidak masih tetap terjalan dengan baik tanpa ada gangguan kepada masyarakat yang kecil baik Pak Kapolsek terima kasih informasi yang diberikan kepada kami dan tentunya kita berharap agar keamanan terus terjaga di siota sini pengamanan-pengamanan terus di tingkat sehingga keamanan-pengamanan bisa kembali berjalan dengan normal ya itu tadi keterangan dari Kapolsek dan ini dibelakang saya masih terus dipayakan untuk mencari untuk proyekin jaringan-jaringan listrik yang rusak dan sarit dari tim Inavis juga sudah melakukan pengumpulan berarti baik itu dulu informasi yang dapat kami sampaikan dari Wayena Papua kita kembalikan ke Prima dan Pena di studio baik terima kasih Syamsul Ba'arif sebelumnya juga terima kasih Hendi Indrajaya atas laporan Anda selamat kembali bertukas selamat menikmati Terima kasih selamat menikmati